oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita hs auto lighting oke gimana ini kabar mas bro semua mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan baik-baik aja ya mas bro ya yuk terus dukung channel kita dengan cara like share and subscribe mas bro yang belum subscribe channel kita dan baru lihat channel kita di video ini yang belum like dan belum subscribe monggo di subscribe dulu mas bro supaya kita lebih bersemangat lagi untuk konten ya mas bro ya yang udah sering lihat tapi belum subscribe juga yuk monggo di klik aja tombol subscribe ya mas bro supaya kita lebih bisa berkembang lagi ke depannya jika kalian suka dengan video-video kita monggo di like dan subscribe mas bro jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan monggo ditanyakan aja di kolom komentar dengan bahasa yang sopan ya mas bro ya jadi apapun pertanyaannya selagi kita bisa jawab pasti kita bakalan jawab dan kalau terlewat mohon maaf ya mas bro ya karena kita gak 24 jam mantau channelnya oke mas bro di depan kita ini ada bilet ala-ala lagi nih mas bro kita ini lagi coba ada beberapa unit bilet ala-ala ya mas bro ya yang mau kita review jadi kemarin yang pertama udah kita upload yang isun terus yang SXC terus yang sekarang kita lagi mau review yang ibreak dengan tipe IBX1 ya gimana untuk unitnya kita langsung unboxing aja untuk kemasannya dia lebih ekslusif ya maksudnya lebih rapi lah dibanding SXC kemarin yang cuma dikasih bungkus gitu doang dan dalamnya polos mas untuk ibreak ini oke lah dia kasih pengaman yang lebih untuk di produknya jadi untuk menghindari rusak atau pecah di saat pengiriman mas bro ya sekarang kita mau lihat dulu ulas dulu fisiknya jadi fisiknya seperti ini ya kalau ini dia bukan tipe yang daymaker ya mas bro ya kalau yang kemarin kan yang SXC dan yang isun tuh tipenya daymaker nah kalau ini tipenya dia lensa ya lensa dia gepeng gitu ini kalau tipe lensa seperti ini biasanya dia model-model kantong Doraemon gitu ya nah untuk pendingin belakangnya dia lebih lebih apa ya lebih oke dibanding yang SXC lebih ini ada cirip-ciripnya sedikit untuk kunciannya tetap seperti ini untuk fisiknya seperti ini untuk warnanya apa ya oh ini Devil Ice Blue ini belum kita cek juga belum kita coba jadi kita coba bareng-bareng aja ya untuk nyala ring dan devilnya warna apa ya kalau gak salah sih ringnya Ice Blue devilnya merah kalau gak salah tapi oke Bismillah kita coba dulu ini hijau ini biasanya oh bukan oh warna merah oh dia seperti ini nyalanya ya kotaknya disini dulu nah jadi untuk nyalanya dia ringnya merah devilnya Ice Blue ya ini manis juga nih kalau buat yang pengen tampil-tampil garang ya kalau tampil-tampil sangar dengan ring warna merah ini oke banget dia tipe lensa ya kalau tipe lensa ini dia jadi lebih 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 kayak mendekati kayak bilet lah sayangnya dia gak bulet ya kalau bulet dia mungkin lebih mendekati lagi dengan bilet dibanding yang kemarin yang konsepnya dia daymaker ya tetapi untuk cahaya kita belum tahu seperti apa tapi biasanya kalau yang oval begini dia cahayanya kantong Doraemon ya sekarang kita mau coba tes untuk nyalanya ada di berapa watt ya dia ini ada untuk nyala barengannya juga kalau gak salah kalau gak salah ya oh dia putih-putih kita maunya dulu oh seperti ini jadi kalau hijau ini dia nyala dua-duanya ya kalau putih ini dia nyala sendiri kuning nyala sendiri kita gak perlu cek untuk lampu dekat dan lampu jauhnya ya kita nanti langsung tes di nyala dua-duanya aja wah ini wattnya yang benar ini serius ini dia di 30 watt loh mas bro di 30 watt loh ya kalian bisa lihat ya di 30 watt ya 31 untuk nyala sendirinya ya ini wattnya cukup besar juga ini ini nyala dua-duanya yang mana ya oh hijau di saat dia nyala dua-duanya kita lihat ada di berapa watt di 30 29-30 kita anggap aja ada penurunan watt kurang lebih 1 watt ya ini untuk watt seperti ini harusnya sih harusnya ya harusnya ini terang ya terang ya untuk watt di 30 watt udah kayak bilet loh udah kayak bilet mas bro saya juga di luar dugaan ini untuk wattnya dia sampai ke 30 watt ya oke kita mau coba tes di depan kita siapkan alatnya dulu yuk mari kita ke depan ini saya agak terkejut dengan wattnya ya bilet ala-ala dia wattnya tembus di 30 watt cahayanya sih harusnya dengan watt segitu dia harusnya lebih maksimal dari yang kemarin-kemarin kita review sih ya harusnya dia lebih ganas nih untuk outputnya biarpun dia cuma bilet ala-ala ya kita coba dulu sebentar kita coba nyala ring dan devil-e nya dulu ya untuk melihat di jalan seperti apa jadi untuk devil-e nya dia seperti ini ya dia gak ngegaris kayak daymaker kemarin untuk saya seperti ini angel-e dan devil-e nya ini produk dari ibrake ya bilet ala-ala dari ibrake ibx1 apa tadi namanya kurang agak kurang ingat lupa lah intinya mah inilah cakep sih untuk kombinasi warnanya ya ini udah nempel aja dah gak sabaran dia mau di review oke sekarang kita langsung tes aja untuk outputnya kita coba nyala satu-satu ya ini dia putih-putih is gimana ini dia nyala putih-putih ya mas bro ya wah oke sih ini outputnya seperti ini ya aduh silau dengan output 30 watt ini cukup cukup oke sih cukup oke ini kalau dibanding dengan yang apa namanya ini kita sengaja kita tutup karena silau kalau kita buka gini dibandingkan dengan yang sebelumnya kita review kayak yang isun sebelumnya sxc dan ini kita review ibrake dari tiga yang udah kita review ini yang terbaik belum tau ya nanti ada satu lagi yang mau kita review belum tau kualitas cahaya seperti apa tapi untuk sementara ini dari tiga yang udah kita review ini yang cahayanya patent cahayanya rapi padat ya khas lensa-lensa yang lonjong tadi kita bilang dia apa sih namanya kantong Doraemon ya seperti ini cahayanya ya ini kita video tanpa melewati proses-proses editing kita langsung aja dengan kualitas videonya lebih baik dari sebelumnya intinya karena kita sudah upgrade handphone untuk kontennya mas bro tapi tetap kita sampaikan sesuai apa adanya oke ini untuk lampu dekatnya seperti ini ya silau kalau kita buka itunya lampu dekat seperti ini lampu jauhnya seperti itu ya ini agak silau gimana ya cara nutupnya agak sulit ini jadi lampu dekat lampu jauh dekat agak kita atau nah kita sampingkan begini aja ya kita belakangin kamera aja ini lampu dekatnya ini lampu jauhnya ini lampu dekat ya ini lampu dekat ini lampu jauh nah jadi dia bisa nyala dua-duanya ya tetap ada penurunan cahaya di saat dia nyala dua-duanya tapi ini masih oke cukup masih oke lah untuk low beam dan high beam juga dia gak jomplang ya pas ini paket pas dari yang tiga kita review kemarin ini oke sih untuk karakter cahayanya rapi tidak ada bias untuk keatasnya dia tipe kantong doraemon jadi dari dari cut off sampai ke foregroundnya cukup lebar cahayanya merata untuk kanan kirinya lebarnya cukup cukup ya kalau dibanding day maker kemarin memang day maker kemarin lebih lebar tapi ini cukup lebarnya cukup jadi low beam high beam low beam high beam nah lampu dekat lampu jauh jadi dia bisa piu-piu kalau kata anak-anak sekarang mah piu-piu lah gitu ya bisa piu-piu gini tapi kalau saya sih lebih suka nyala sendiri-sendiri ya misal dia ini lampu dekat seperti ini lampu jauhnya seperti ini jadi dia nyala sendiri-sendiri itu lebih oke deh oke segini aja video dari kita oh satu lagi mau kita sampaikan ini belakangnya panas mas bro untung kita bisa pegang serotnya ya jadi masih aman tapi ininya panas cukup panas sih panas karena memang wattnya dia besar di 30 watt ya jadi panasnya lebih panas dari yang kemarin kemarin kita review ya oke mas bro segini aja video dari kita untuk bilet ala-ala dari ibrite kesimpulannya menurut saya ini oke untuk cahaya oke dibanding yang kemarin udah kita review ini lebih oke cahayanya lebih rapi lebih tebal dan lebih merata ya mas bro ya untuk low beam dan high beamnya juga oke dan untuk wattnya dia di 30 watt kurang lebih ya udah sampir sama aja kayak bilet untuk cahayanya cukup terang 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 sih menurut kita terang tapi gak terang banget ya terang jadi cuma masuk dalam kategori terang sedangkan yang kemarin kemarin kita review itu cukup sedang-sedang kalau ini terang oke segini aja video dari kita semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel HSA atau Lighting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh